Salam Satunya Li, Wani Terima kasih telah menonton Perang Dulur, Persib versus Persebaya, Robert Iming-Imingi banjir gol, tebar racun, hingga ancaman bagi pemain depan baju ijo Persib dan Persebaya adalah dua tim teratas dalam urusan produktivitas gol musim ini Persib Bandung akan bertemu Persebaya Surabaya di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Rabu, 8 per 2021 malam ini Laga ini diprediksi seru karena dua tim terproduktif mencetak gol di musim ini akan bertemu Pelatih Persib, Robert Rene Alberts pun tak sabar dengan laga hari ini Menurutnya, Persebaya adalah tim nomor satu soal mencetak gol tetapi ada Persib yang juga produktif dalam mencetak gol Persebaya tim nomor satu soal produktivitas gol di liga sejauh ini Mereka telah mencetak 26 gol dan kami di posisi kedua dengan 24 gol, kata Robert Dengan produktivitas gol itu, keduanya memperlihatkan diri sebagai tim yang agresif Sehingga laga malam ini pun bisa saja banjir gol Namun, pelatih asal Belanda ini pun mengungkapkan fakta tim yang harus diakui oleh Persebaya Dimana Persib menjadi tim yang paling sedikit kebobolan Sementara Persebaya paling banyak untuk tim yang berada di posisi 5 teratas Dalam hal ini pertahanan, kami menjadi yang terbaik di liga sejauh ini Dengan hanya kemasukan 9 gol dan Persebaya kebobolan 16 gol Jadi ini akan menjadi laga yang menarik dalam hal pertemuan kedua tim yang produktif Dan mungkin akan terjadi banyak gol, kata Robert Kepercayaan diri Perseb pun muncul ketika Robert menekankan bahwa tim yang akan menang adalah tim yang tidak kebobolan Dimana itu yang menjadi kekuatan Perseb saat ini Meskipun Perseb kehilangan Victor Iqbonevo yang membela tim nasional Kami sudah ada dalam jalur yang tepat karena beberapa pemain sudah kembali Saya berharap, kami bisa melanjutkan catatan produktif mencetak gol Dan juga menjaga rekor pertahanan terbaik dengan bertahan tangguh nanti, kata Robert menambahkan Robert Albert tebar racun Persebaya tim yang bagus, mereka memaksimalkan pemain asingnya dengan sangat baik Kalian bisa melihat bahwa Persebaya adalah tim dengan jumlah gol lebih banyak dari kami di kompetisi sejauh ini Demikian pernyataan pujian Robert untuk Persebaya Surabaya yang dianggap bonek sebagai racun Ancaman bagi lini depan Baju Ijo Ahmad Jufrianto yang biasa menempati posisi back tengah mengakui jika Persebaya Surabaya merupakan tim paling produktif di Liga 1 Indonesia 2021 Juppe pun bertekad tidak akan membiarkan para pemain Persebaya membobol gawang Persib Bandung Hingga pertandingan ke-16, Persebaya Surabaya sudah membobol gawang lawan sebanyak 26 gol, atau unggul 2 gol atas Persib Bandung yang mengantongi 24 gol Jangan membiarkan mereka mencetak gol, kami sebagai pemain belakang akan fokus pada apa yang menjadi tugas kami di belakang Kami tidak akan membiarkan mereka dengan mudah masuk ke pertahanan kami dan fokus kepada permainan kami, kata Juppe, sapaan akrab Ahmad Jufrianto Juppe yang akan berduet dengan Nick Kuipers di lini belakang, berjanji akan menggalang pertahanan Persib sekuat mungkin agar bisa tampil solid Ahmad Jufrianto mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan menjaga komunikasi dan kerjasama dengan seluruh pemain dengan baik Jika kami bisa menguasai permainan, mereka pun tidak akan ada peluang untuk masuk ke pertahanan kami Sebisa mungkin tidak membiarkan mereka masuk ke pertahanan Kami akan buat pertahanan menjadi bagus secara organisasi dan komunikasi, itu yang akan kami lakukan, ucap Juppe Sementara itu, pemain yang biasa menempati posisi lini tengah Mark Klok mengatakan Persib harus memetik kemenangan pada pertandingan nanti Semua pemain telah bertekad untuk terus meraih 3 poin dan berada di puncak klasemen pada akhir musim Untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya, memang tidak akan mudah Diperlukan kerja keras dari semua pemain menjadi kunci kemenangan atas Persebaya pada laga malam nanti Karena Persebaya memiliki catatan bagus dalam 4 pertandingan terakhir Kami tahu untuk pertandingan lawan Persebaya harus menang Ambil 3 poin lagi, kami ingin bisa menjadi nomor 1 dan tetap di papan atas klasemen pada pertengahan musim ini Akhir seri 3 kata Mark Klok yang biasa mengenakan kostum bernomor punggung 23 Mark Klok mengakui pada pertandingan nanti seluruh pemain harus terus fokus selama pertandingan dan harus mewaspadai lini depan Persebaya Mereka punya pemain bagus, tapi pasti ada hal yang lemah di setiap tim Kami akan coba maksimalkan itu Tapi, kami tetap akan fokus pada tim kami, tidak melihat bagaimana kekuatan lawan secara khusus Fokus pada tim kami, tutup pemain asal Belanda ini Oke dulur, demikian Persebaya update atau informasi yang dapat Mimin bagikan saat ini Semoga bermanfaat Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan bagikan video ini Terima kasih, sampai jumpa kembali Salam satunya Li, Wani Sub indo by broth3rmax